Hai guys, para pecenda drama Korea, kali ini aku mau bahas preview prediksi untuk episode ke-7 dari Orbloomy Youth Nah di akhir episode 6, putra mahkota Lee Hwan akhirnya membaca surat wasiat dari kakak Jayi yang melakukan bunuh diri Disini bertuliskan untuk kekasihku, namun kalau kita lihat rambut dari kakak Jayi ini berubah menjadi warna putih Hal ini sama seperti yang dialami oleh Syaman yang tertangkap Karena kematian kakak Jayi yang dirumorkan sebagai kekasihnya, kini putra mahkota Lee Hwan dan juga Sung On mulai berpikir jika Jayi mengkhianatinya Lee Hwan kemudian menyuruh Taegang untuk membawa Jayi ke hadapannya Tentu saja disini Lee Hwan merasa dibohongi oleh Jayi Jayi juga sepertinya akan menjelaskan bahwa semua itu hanyalah tipuan Oke di episode 6, Chowon Bu akhirnya mengetahui bahwa identitas asli dari Go Sundol sebenarnya sudah menghilang akibat banjir Nampaknya dia akan melaporkannya kepada raja dan kemudian Lee Hwan akan menghadap raja Nah raja nampaknya akan menyuruh Lee Hwan untuk tidak mempercayai siapapun Nah terlihat Go Sundol atau Jayi akan diusir dari istana Putra mahkota hanya terdiam melihat hal tersebut Jayi pun terlihat menangis Nampaknya dia berpikir bahwa putra mahkota benar-benar tidak mempercayainya Setelah keluar dari istana, sepertinya Jayi akan meminta batuan garam dan mereka akan tinggal bersama Jayi pun nampaknya akan menjadi murid dari Myung Jin karena mereka akan memecahkan kasus bersama Nah Jayi berusaha mengingat kembali kejadian ketika orang tuanya meninggal Sebelumnya dia telah menyiapkan makanan untuk kedua orang tuanya Jayi mulai teringat bahwa ada seseorang yang menghampirinya ditapur Dan kemungkinan dia adalah kakaknya Sepertinya putra mahkota mempunyai rencana lain kenapa dia mengusir Jayi dan tidak menahannya Nah karena identitas dari Go Sundol sudah diketahui oleh Chowonbu dan itu bisa membahayakan Jayi Itulah kenapa nampaknya putra mahkota sengaja membuat Jayi keluar dari istana Oke deh kita nantikan episode selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen